Pengkroyokan Lura Cipatai Utara Nur Cahya saat menertibkan kerumunan di depan sebuah kafe di kawasan Gemang Selatan berbuntut panjang. Nur Cahya mengaku sudah mencoba berbicara dengan pemilik, namun sang pemilik justru menolak. Hal ini memancing sekelompok orang yang terpengaruh alkohol bereaksi dan mengkroyok Lura. Pihak kafe keberatan dengan tudingan jika tempat mereka dipenuhi orang mabuk dan menjual alkohol. Warung ini bisa dilihat tidak ada satupun menampilkan minuman kelas baik yang harga-harga mahal maupun yang seperti anggur merah atau apapun tidak ada. Hanya kopi. Dari mana dasarnya Lura itu bisa mengatakan bahwa pengunjung itu hampir semuanya terpengaruh minuman kelas. Itu namanya membunuh karakter dari pemilik dari warung berat di sini. Pengkroyokan Lura Cipatai Utara Nur Cahya terjadi pada tanggal 21 November lalu saat berusaha untuk menertibkan kerumunan di depan kafe karena mengelanggar protokol kesehatan. Pengkroyokan tersebut terekam video amatir dan viral di media sosial dalam dua hari terakhir. Pengkroyokan tersebut